Intro Selamat datang di The Rians di Koi 89 Hari ini mendung banget Jadi kalau lu ngeliat konten ini emang agak gelap Mohon maaf karena emang Bancer Rampung lagi mendung banget Dan emang agak unik nih temen-temen ya Jadi kalau lu mau bilang musim kemarau dengan curah hujan yang tinggi Ya ini dia Maksudnya apa Sian? Jadi maksudnya gini Ini sebenarnya kan kalau di Indonesia Dan sama juga dengan di Baner Lampung ya Ibu kota ya Provinsi Lampung Bulan Juli, Agustus Ya dari Juni deh Juni, Juli, Agustus itu musim panas Panas-panasnya Walaupun memang sejak Keadaan cuaca dunia berubah-rubah seperti ini Gak jelas Jadi aneh nih Kayak contoh sekarang nih Sekarang udah bulan September Tapi kan dari Agustus yang harusnya panas-panasnya Samar-samar di Indonesia Ternyata bener Kalau siang Panasnya minta ampun Tapi pagi, sore, dan malam Bisa mendung dan hujan deras Sederas-derasnya Sampai banjir di mana-mana Di kota Baner Lampung Maupun di Indonesia Jadi emang lagi unik nih cuacanya ya Dibilang pancaroba Pancaroba sih harusnya gak begini Ini udah aneh banget Nah Bagi penghobi ikan Kok keadaan yang unik begini juga Menyebabkan beberapa gangguan pada Kualitas air kolam Maupun kolam itu sendiri Contoh nih Di konten ini Gue mau memaring ke lalu nih ya Bukan memaring Sebenarnya Lebih tepatnya sharing Berbagi Keunikan Dari masalah kolam yang gue hadapin Kolam ini inget gak Di konten yang beberapa lalu Gue pernah ngebahas KO Di pertengahan Agustus Alias Kolamnya agak berwarna hijau Itu berarti kan KO ya Filter chamber gue Dengan media filternya Dan pompanya Berarti proses filtrasinya Kurang maksimal KO lah istilahnya Dengan panasnya matahari Dan lain-lain Lalu gue bersihin Lo bayangin gue Disiplin seminggu sekali Melakukan backwash Backwash itu adalah Membersihkan filter chamber gue Media filter Mekaniknya gue bersihin Pendapan air Di bawah filter chambernya Gue buang Gue buang semua ya Dan gue isi air baru Harusnya bening dong Dan harusnya Logikanya Satu minggu Ampe dua minggu lagi Barulah kotor lagi dong Media filter mekanik gue Ini gak Setelah gue bersihin Segitu parahnya Segitu maksimalnya Gak nyampe Tiga empat hari Chamber gue Yang nomor dua Yang mekanik ya Filter mekanik gue Itu dari Isinya Jep mat Karpet Jepang Langsung penuh Dengan lumut Dan kotoran Kayak lumpur lagi Seperti ini nih Tuh Lo kalau punya kolam koi Di filter chambernya Di filter-filter awal Satu dua tiga ya Yang isinya Filter mekanik Kayak sikat Karpet Jepang Yang seperti ini Emang kan pasti dia ini Tugasnya adalah Menyerap kotoran padat Dari lumpur Lumut Sisa pakan Dan lain-lain Nah setelah Lo backwash Dan lo bersihin nih Lo semprot-semprot Pake jet water Dengan segitu bersihnya Harusnya kan Satu minggu Dua minggu lagi Barulah padat lagi ya Itu wajar Karena kan Emang Filter chamber mekanik ini Tugasnya Menahan kotoran Atau endapan padat Masalahnya Lo bayangin Ini baru empat hari Gue backwash Dan gue bersihin Bersih-bersih kolam Udah begini lagi Nah jadi Hari ini Gue mau bersih-bersih lagi nih Mumpung hari Jumat sore Jadi tujuan gue sih Biar Besok Sabtu Pas weekend Sampai minggu Gue gak repot-repot Dan gak kotor-kotong Ngurusin kolam Jadi gue sudah hampir Seminggu sekali Bersihin seperti ini Gak nyampe seminggu Udah kotor lagi Nah kalo nanya gue tuh Kenapa tuh ya Oke Gue juga di konten ini Gak cuman mau berbagi ilmu Cuman gue juga mau belajar loh Kalo tebakan gue sih Sebagai orang awam Kayaknya memang Boom alga Atau banyaknya lumut Yang lagi terproduksi Di kolam gue ini Masih Apa ya Berefek banget Pada kolam gue Karena musim panas Walaupun hujan terus Teriknya terik banget Sinan mataharinya Jadi produksi lumut kolam gue Semakin tinggi Jadi Yang bikin kotor itu Sebenernya bukan cuman Lumpur atau sisa pakan Tapi juga Apa istilahnya Lumut Yang rontok Dari dinding kolam Maupun Emang alga Yang membentuk lumut Yang baru Yang banyak banget Yang prosesnya terjadi Di kolam gue Nah Kalo jalan keluar gimana Ya sebenernya Kembali lagi ke Filter chamber gue Berarti Filter Biologis gue Itu kurang banget Menghasilkan Bakteri baik Yang seharusnya Bisa membunuh Banyak bakteri jahat Dan membuat Kolam gue Bening Gak boom alga Dan Gak cepet kotor Karena inget teman-teman Ini rumusnya Filtrasi yang baik Pada filter chamber Ikan koi kita Eh ikan koi Kolam ikan koi kita Itu sebenernya Bisa memperlambat Timbulnya alga Timbulnya lumut Maupun Bisa Apa Menghancurkan lah ya Memproses Endapan lumpur Maupun sisa pakan Yang ada di dalam Air kolam kita Gak semuanya Emang bisa Diancurin Di Apa istilahnya Dijadikan Hilang gitu Cuman bisa dikurangi Dengan proses Filtrasi yang baik Nah Kalau kolam gue Cepet kotor terus Endapan padatnya ada terus Itu berarti kan Filtrasi kolam gue Kurang baik Itu meliputi semuanya tuh Dari media filternya Khususnya media filter biologi ya Kedua pompa guanya Mungkin kurang gede Dan lain-lain Kalau soal udara sih Ya itu udah nasib Kalau soal gue ini outdoor Kan gue kolam outdoor nih Itu juga udah nasib gue ya Nah inilah kelebihannya Punya teman-teman Yang kolamnya indoor Mungkin gak terlalu bermasalah Seperti Kolam gue Yang kedua yang kita bahas Kalau teman-teman nanya Yan mungkin lo terlalu cepet kotor Karena pemberian pakan lo Terlalu sering Terlalu banyak Tidak gue jawab Karena jujur Sudah 3 bulan ini Pemberian pakan ini gue kurangin Yang tadinya sehari bisa 5-6 kali Sekarang sehari bisa 1-2 kali Kadang 3 kali Kadang 2 kali lagi Lalu Seminggu bisa ada puasanya 2 hari Tau gak kenapa? Karena hujan turun terus Kan prinsip gue gitu Kalau hujan hampir tiap hari Pemberian pakan dan volumenya gue kurangin Bahkan Kalau sampai lebih dari 2 hari Hujan berturut-turut Gue puasain sekalian Kolam gue Karena pengalaman gue nih teman-teman ya Kalau musim hujan Lalu lu masih jual makanan Walaupun cuma 2 kali Tapi lu kasih makan terus Perhatiin deh Ikan koi kita cepat sakit Itu terjadi karena musim hujan kan Tingkat kemasamannya cukup tinggi ya Nah Itu jadi bisa merubah Tingkat asam di air kolam koi Menyebabkan ikan koi stress Bakteri-bakteri yang udah ada selama ini di kolam Yang nyerang ikan koi selama ini kuat-kuat aja Tapi karena lagi stress Jadinya sakit Ditambah lagi Lu kasih pakan Mereka gak nafsu-nafsu umat makannya Sisa pakannya juga jadi amonia Dan juga menjadi penyakit Pada ikan koi kita Begitulah kira-kira teman-teman Nah Jadi buat lu nih Yang punya masalah sama Dengan gue Kok media filter mekanik gue Baru gue backwash 1 minggu 6 hari atau 5 hari Kok udah padat lagi ya Udah kotor lagi ya Udah hampir mampet Atau clogging lagi ya Nah coba deh Di upgrade media filternya Kalau emang biobol Coba kristal bio Atau bioring Macem-macem lah ya Di upgrade juga Pembersihan kolamnya Lebih diseringin Gue nih sekarang Bisa seminggu 2 kali Kalau lu bilang Lu bego ya Nyapain-nyapain diri Buang-buang waktu Buang-buang air Buang-buang listrik Yes Yang mau diapain Karena kita sayang sama ikan koi kita I do my best Untuk jaga mereka tetap sehat Dan Berusaha Sebaik mungkin Biar mereka panjang umur Umur karena di tengah Tuhan Nah gitulah teman-teman Sekilas soal pengalaman gue hari ini Dan Gue di konten ini berharap Dan pengen belajar dari lu Apa pendapat lu Soal Kenapa sih Media filter Mekanik gue Di chamber filter gue yang mekanik Pada bulan Agustus ini Kok baru gue bersihin Backwash Dan bersih-bersihin Satu minggu Kurang Ada padat lagi Hampir mampet lagi Pengalaman lu Ada yang sama gak sama gue Kalau emang ada Gimana sih Mohon diceritain Dan Serius loh Tulis di kolom komen bawah Apa kira-kira pengalaman lu Maupun apa pendapat lu Soal Masalah yang gue hadapin Di kolom gue ini Kok lu buat konten Malah nanya ya Lu ya iya dong Buat konten kan gak harus Baru lagi ilmu doang Gue sebagai penghobi Koi amatiran juga Gue juga pengen belajar Dari teman-teman Karena gue yakin nih Banyak banget teman-teman Penghobi koi yang senior Profesional Nonton konten ini Tolong jangan pelit-pelit ya Bagi ilmunya ke gue Karena ilmu yang Ditulis di kolom komen bawah Itu bukan gue doang Yang dapet ilmu Penontonnya channel gue juga Dapet ilmunya Jadi Stop lah pelit-pelit Dan bagi-bagi ilmu lah Hobi koi kan punya barang-barang Bukan punya lo doang Salam satu hobi Salam nisiki koi Cirus baby Assalamualaikum Bye-bye Nah ini dia Keadaannya Gue udah Kurangin airnya nih Yang di filter chamber Air kolam utama juga Tuh Kotornya segitu Itu bening Maksudnya Ya Nggak kotor-kotor amat ya Sebenernya Segini ini wajar nih Kalau udah 2-3 minggu Belum dibersihin Ini gue bersihin hari ini nih 5-6 hari juga Paduk begini lagi Makanya gue bingung Ini kena bisa terjadi Karena apa ya Bahkan musim panas ini Teriknya panas Jadi produksi lumut Di kolam gue Memang terlalu Banyak Atau kenapa nih Apa filter Chamber gue ini Emang Kurang berfungsi maksimal Karena Masalah apa Gue nggak ngerti Ini udah bersih Karena udah gue bersihin Sekarang gue bersihin yang ini dulu nih Yuk Temen-temen Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih